Minggu pagi 20 Desember, Sentra Penegakan Hukum dan Terpadu atau Gakum Dutebo memeriksa tujuh KPPS dan saksi-saksi atas laporan masyarakat atas nama Afriansyah pasca Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten lalu yang melaporkan adanya indikasi pencoblosan sisa suara-suara. Ketua Bawas Dutebo, Paridatul Husni, mengatakan pertanyaannya hanya seputaran tugas dan wawonang dari KPPS serta menanyakan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS tersebut. Lanjut, Paridatul Husni, hasil kralifikasi dan pemeriksaan ini akan diketahui tiga hari ke depan, sedangkan pemeriksaan hari ini merupakan hari pertama. Sentra Gakum Dutebo akan melakukan Pleno untuk menentukan pelanggaran ini. Tentang persoalan yang teradu, masalah tentang bidang netranya sebagai KPPS. Mungkin kalau menurut aturan berapa hari? Tiga hari. Tiga hari? Ini hari pertama yuk? Hari pertama. Jadi tiga hari ke depan hasilnya ketahuan. Dikatakan Paridatul Husni, selain terlapor yang diperiksa, Sentra Gakum Dutebo juga akan meminta keterangan pelapor.